Terima kasih sekali. Selamat sore, Bapak-Ibu. Saya memang pengajar di ITB sejak tahun 1997, kemudian terjadi perubahan besar. Ini satu tahun terakhir ini karena adanya pandemi. Ini Bapak-Ibu, saya tidak punya PowerPoint di sini, jadi saya tidak akan men-share PowerPoint, tapi saya langsung men-share bagaimana sebetulnya ITB itu mempunyai challenge untuk online. Saya akan menjelaskan yang pertama kali itu secara umum, kemudian setelah itu yang kedua, saya akan masuk ke dalam kreativitas para dosen masing-masing. Ternyata bahwa asitektur itu adalah ilmu yang berbeda, yang sangat berbeda dengan ilmu lain. Mungkin kimia, kemudian MIPA yang butuh, yang langsung di lapangan, langsung di lab, itu juga mungkin mempunyai kreativitas tersebut dalam mengajar. Yang akan saya perlihatkan itu bagaimana sebetulnya saya, saya, kemudian teman-teman ITB, itu saling mendukungan, khususnya untuk mengajar yang lebih baik kepada mahasiswa. Karena satu hal yang perlu dicatat, bahwa engagement kepada mahasiswa untuk asitektur itu sangat-sangat diperlukan. Beda sekali online sama offline. Kalau offline kan kita bisa ketemu dengan mahasiswa, kita bisa pegang tas mahasiswa, kemudian kita coret-coret, kemudian kita bisa ngobrol dengan mahasiswa secara intensif. Itu yang membuat berbeda. Itu dibutuhkan kreativitas kita di dalam. Bagaimana supaya dosen-dosen itu mempunyai hubungan yang lebih erat, dalam tanda kutip, hubungannya lebih erat, sehingga mahasiswa itu bisa merasakan bahwa mendesain itu menyenangkan. Walaupun kita hanya di depan layar. Itu menjadi tantangan. Tantangan bagi kami, mungkin juga Pak-Papak yang ada di sini, Pak-Papak dan Ibu-Ibu yang ada di sini, ini saya ingin sharing pengalaman saya. Yang mungkin Bapak-Ibu lebih banyak juga pengalaman-pengalaman secara kreativitas. Baik, sebelum masuk ke sana, saya akan share screen, izinkan saya untuk share screen. Jadi saya share screen. Yang pertama kali saya ingin memperlihatkan bahwa secara umum, secara umum bahwa ITB itu punya yang nama Edunex. Edunex itu semua perangkat yang dimasukkan ke dalam pribadi masing-masing dosen. Ini Edunex saya di ITB. Ini atas nama, ada di sebarang atas. Kemudian saya sekarang memegang apa, misalkan Structure and Form Studio, kemudian saya bisa melihat di sana, dan saya memasukkan semua tentang tabel konten, introduction, dan lain sebagainya. Itu adalah kursus yang dibangun oleh ITB sendiri. Itu yang pertama. Kemudian ITB juga membangun, selain kursus yang kita bisa upload semua video yang kita buat, memang ITB itu mengharuskan kita buat video. Jadi video masing-masing kita buat. Kebetulan saya sebetulnya ada empat video, tapi lupa, lupa belum di-upload di sini. Di YouTube saya ada, share-nya, tapi masih unlisted. Maksudnya memang tidak boleh di-list sama ITB, hanya khusus untuk mahasiswa ITB saja. Itu masih dalam proteksi. Karena mungkin ada beberapa konten, konten yang kita ajarkan, itu masih untuk publik. Eh, bukan untuk publik. Masih ilegal. Makanya unlisted di YouTubenya. Itu tidak boleh disebarkan. Kemudian yang kedua, ITB juga membangun yang namanya akademik. Akademik ITB ACID. Nah, ini bagi yang pernah S2, S3, dalam lima tahun terakhir di ITB, pasti akan mengenal ini. Jadi kita dikenal dengan absensi online. Jadi mahasiswa itu bisa absensi di sini, daftar hadir, kemudian ini semua kuliah saya. Kemudian kita merekap daftar pertemuan di sini. Nah, kemudian mahasiswa itu bisa online. Selama kita asensi, selama kita, apa namanya, selama kita kuliah, gitu. Nah, itu mahasiswa online di sini. Kita bisa melihat misalkan rekap kehadiran. Pada hari ini itu siapa yang datang pada waktu, apa namanya, asistensi atau pada waktu kuliah. Nah, kita bisa secara online mahasiswa langsung klik aja di situ. Waktunya bisa waktu tertentu, gitu ya. Ini yang dibangun oleh ITB. Jadi secara umum, ITB itu memberikan kita fasilitas yang lebih mudah, gitu ya, untuk absensi dan mengupload, apa namanya, konten untuk kuliah. Jadi ada IDONEX, kemudian ada Akademik. Jadi ini mohon untuk saya tutup supaya internetnya juga tidak begitu, apa namanya, menguras ya. Nah, kemudian yang kedua, ITB itu dalam hal ini, itu sudah bersama Microsoft 10 tahun. Nah, ini kita dikasih MS Teams. Semua dosen itu ada akun MS Teams. Nah, akun MS Teams ini hampir sama dengan EDONEX. Jadi kita semua pelajaran yang kita ampuh, semuanya ada di sini. Untuk kerja, itu kita belum mengetahui sebetulnya kegunaan dari MS Teams ini. Ya, tetapi seiring berjalannya waktu, ini MS ternyata mempunyai kekuatan yang ternyata di luar kita. Waktu itu kita masih mencoba pakai Google Class, kemudian memakai Zoom, kemudian memakai yang lainnya. Akhirnya kita kembali lagi ke MS Teams karena ternyata ada kelebihan untuk arsitektur. Kalau dibanding mungkin dengan matematik atau mungkin dengan sekolah-sekolah lain, misalkan atau SBM, yang tidak memerlukan praktek untuk menggambar, itu mungkin MS Teams tidak begitu penting. Tetapi ternyata pada waktu kita oprek, kami oprek sama beberapa dosen yang ada di ITB, itu kita menemukan beberapa fitur yang sangat menarik dan itu bisa digunakan untuk arsitektur. Nah, MS Teams ini sebetulnya Bapak-Ibu juga free, Bapak-Ibu bisa masuk ke sini, asal Bapak-Ibu punya email, kemudian bisa daftar secara free. Jadi, masuk saja ke Microsoft 365, kemudian daftar sebagai anggota MS Teams, itu bisa dipakai. Nah, kelebihannya apa MS Teams ini? Jadi, semua bahan yang ada di kuliah, misalkan saya mengajar di, ini, saya sebagai koordinator, nanti saya jelaskan, saya sebagai dosen dan sebagai koordinator. Ini, kalau saya sebagai dosen biasa, dibawa koordinator, maka gambar seperti ini. Bahwa ini AR 2190, kebetulan itu adalah studio perancangan arsitektur. Nah, ini sebagai dosen biasa, saya hanya mempunyai, apa namanya, channel, tiga channel ini, general. General itu semua anggota Teams, termasuk mahasiswa, termasuk dosen di sana bisa melihat, apa yang dilakukan hari itu, kemudian apa yang harus dikumpulkan, kemudian, apa namanya, kuliah jam berapa, kemudian assignment, tugas itu harus dimasukkan jam berapa, waktunya, dan itu semuanya bisa masuk ke dalam MSTM ini. Kemudian, kalau di situ ada channel dosen, itu berarti member mahasiswa itu tidak akan lihat. Jadi, misalkan ada mahasiswa ini loh, ada mahasiswa yang izin, itu, apa namanya, kelasnya siapa, oleh bapak siapa, itu hanya bisa diketahui oleh dosen di sini. Dan beberapa chatting, kalau misalkan kita curhat, satu dosen dengan dosen yang lain, itu bisa di sini. Nah, kemudian ada channel kelompok. Nah, ini channel kelompok ini adalah channel saya dengan mahasiswa saya. Jadi, kalau misalkan kita lihat di situ, kita bisa melihat, misalkan manage channel, kita bisa melihat siapa saja member yang ada di sana. Ini karena saya sebagai dosen biasa, kemudian di situ Pak Apep itu sebagai koordinator, kemudian ada Mas Yudi itu sebagai anggota koordinator, saya asistennya ada Bu Irma, kemudian ada Bu Feni itu sebagai koordinator. Dan semuanya itu lengkap daftarnya. Dia siapa, emailnya di mana, bagaimana chattingnya, itu semuanya ada. Videonya seperti apa, itu semuanya ada di sini. Kemudian membernya itu adalah member mahasiswa. Member mahasiswa yang kita bisa lihat sebagai member yang ada di sana. Nah, ini MS Team di sana. Nah, pada waktu kita masuk ke MS Team, ini kita bisa melihat-lihat, ini kalau arsitektur seperti apa, bahkan kita bisa menganalitik ya, usernya berapa, kemudian mahasiswa itu, engagement-nya seperti apa, kemudian dia sudah masukin seperti apa, kita bisa masuk ke sana. Nah, ini saya sebagai channel pada satu bidang. Kemudian di general itu kita bisa masukkan semua files per minggu. Jadi sekarang tugasnya, tugas apa, kemudian bahkan materi kelas pada waktu diajarkan, minggu pertama seperti apa, minggu kedua seperti apa, itu mahasiswa bisa lihat, dosen juga bisa lihat, bahkan bisa misalkan saya klik di minggu ketiga, kemudian saya lihat misalkan sekarang tugasnya seperti apa, itu semuanya tercantum di dalam TOR, di dalam MS Team, kita bisa melihat, dan mahasiswa di sana juga bisa engage terhadap, Pak, sekarang tutorialnya ada di sini, dan kita bisa langsung di situ, MS Teamnya juga punya seperti Zoom, jadi ada channel untuk kita, apa namanya, engagement seperti Zoom, kita bisa buat untuk pertemuan, kita bisa melihat, tugasnya adalah seperti ini, Anda harus membuat apa, TOR-nya adalah seperti itu, ini semuanya dalam materi yang sama, ada satu titik yang sama. Nah, selain itu, kemudian semua ya, literatur di sana upload, mahasiswa juga bisa upload, apabila ada pertanyaan, bahkan kita bisa chatting secara pribadi, dengan mahasiswa, jadi saya chatting dengan mahasiswa, misalkan bahwa siapa, itu asistensinya jam berapa, dan kemana itu bisa secara pribadi, saya bisa masuk ke sana, atau chatting keseluruhan tim, jadi misalkan kelompok saya, biasanya saya selalu chatting di sini, bahwa sekarang saya mau memakai Zoom, untuk asistensi misalkan gitu, nah link Zoomnya, itu bisa saya klik di sini, kemudian semua anggota, semua yang bisa melihat, tinggal klik masuk ke Zoom, atau langsung MS Team, apa namanya, MS Team Zoom, seperti Zoom ya, MS Team kelas ya, itu langsung ke MS Team itu, kita bisa masuk ke sana, nah, ada satu kelebihan yang lain, bahwa ini sebetulnya seperti biasa, seperti classroom aja, seperti Google Classroom, semua Google Classroom juga ada seperti itu, tetapi, kita bisa masuk, kita sebut sebagai OneNote, jadi kelompok saya, yang ada di sini, ini kelompok 12, MDK, kemudian asisten saya itu, Bu Irma, IHL gitu ya, saya bisa membuat yang namanya OneNote, nah ini di sini, di post, kemudian ada file, kemudian AR 2190, kalau saya klik di situ, maka saya bisa membuat bahwa, ini untuk tugas satu, para mahasiswa, untuk bisa asistensi, di link ini, jadi pada waktu saya membuat link ini, maka mahasiswa langsung tercantum di post itu, mahasiswa harus mengumpulkan sesuatu, dan harus menerima sesuatu di link itu, gitu, nah ini adalah asistensi yang saya, apa namanya, saya buat, pada mahasiswa, dan ini bisa langsung terbuka dengan, apa namanya, terbuka dengan, terbuka dengan tab, saya bisa membuka di mana-mana, saya tidak hanya bisa membuka di PC, tetapi karena saya punya MS Team di tab, saya punya MS Team di mobile, di HP, maka saya bisa coret-coret langsung, jadi coret-coretannya, tidak akan mungkin kalau saya di PC, tanpa ada intuos, atau apa namanya, stylus, makanya saya pakai tab, saya lihatkan bagaimana sebetulnya, tab itu berfungsi, untuk MS Team di sini, ini misalkan seperti Naoval, Naoval ini, dia mengirimkan gambar, gambar yang di-upload di OneNote saya, ini OneNote ini bareng-bareng, OneNote ini bareng-bareng, apa namanya, masuk, dia masukin file, kemudian saya komentari, jadi pada waktu saya komentari, itu saya pas pergi pakai mobil, kebetulan yang nyetir istri saya, kemudian ada notifikasi bahwa, oh, si mahasiswa ini sudah memasukkan di OneNote, kemudian bisa saya buka di tab, kemudian saya coret-coret, kemudian saya coret-coret, setelah itu apakah gambar ini diterima atau tidak, atau diperbaiki, misalkan, oh, ini kurang menarik, cobangkan, ini bisa saya coret-coret langsung di tab, dan pada waktu saya buka di PC, coret-coretannya sama persis, apa yang saya coretkan di tab, di situ saya punya tujuh mahasiswa di sini, ini semuanya, misalkan punya Putri Baltis, itu juga dia juga sama, dia mengupload gambar, kemudian saya coret-coret juga di tab, seperti itu, Nah, OneNote ini bisa dibuka langsung, saya coretkan di sini, misalkan saya ingin nyoretkan sesuatu, di sini ada draw, kemudian ada gambar merah, ini saya bisa langsung coretkan di sini, saya coretkan atau saya ganti, dan lain sebagainya, tetapi akan lebih enak di tab, atau saya buka di aplikasi, ini bisa open in desktop application, jadi pada waktu saya klik di sana, maka ini saya langsung masuk ke aplikasi OneNote, aplikasi OneNote itu hampir sama, ini bentuknya kan berbeda, aplikasi OneNote ini, kalau tadi Teams itu warnanya lebih ungu, kalau ini warnanya lebih ungu muda, ini OneNote saya, jadi tinggal saya klik mahasiswa saya, kemudian saya coret-coret, bagaimana saya mencoretkan gambar, itu langsung di OneNote saya, nah itu sebetulnya salah satu bagaimana kita, pada waktu itu mencari-cari, apa sih sebetulnya yang paling menarik ya, untuk mahasiswa, supaya mahasiswa itu benar-benar terlibat, dan mahasiswa langsung bisa coret juga di sini, jadi pada waktu dia berkomentar, pada waktu dia berkomentar tentang, apa namanya, tentang apa yang dicoretkan oleh dosen, dia menuliskan, ini saling melengkapi Pak, karena merespon terhadap pohon, kalau dia tidak, tidak apa namanya, tidak pede dengan tulisan tangan, maka dia bisa menuliskan dengan ketik, kemudian misalkan ini, komentar ini, ini saling melengkapi juga, karena bangunannya menyerupai dengan pohon, dan deknya mengelilingi bangunan, seperti mengelilingi pohon, ini saya juga coretkan, ke mahasiswa, kemudian saya komentari lagi, bagaimana, dan itu bisa menjadi logbook, dan sampai sekarang, ini sudah hampir satu, enam bulan yang lalu ya, ini masih tersimpan di cloud saya, jadi saya bisa masih melihat, apa namanya, melihat ini, sampai saya menghapus cloud saya, atau saya sampai menghapus one note saya, gitu, tetapi sama beberapa dosen, keputusan dari Kaprodi, logbook ini akan disimpan, kemudian akan menjadi, mungkin akan, apa namanya, akan menjadi pameran nantinya, jadi ini bisa langsung di save as, menjadi pdf, gitu ya, kemudian save as pdf ini, bisa langsung ditempatkan pada cloud Kaprodi, nah itu bisa untuk dilihat, ke mahasiswa berikutnya, gitu, atau adik kelasnya, bahwa, oh ini ada coretan yang memang, apa namanya, dosen itu memberikan perbaikan, gitu, itu kalau kita punya fungsi, pada waktu kita bekerja, un-design, gitu ya, nah sekarang bagaimana kalau kita bekerja untuk laporan, kita kebulan, jadi, semester kemarin, itu jadi koordinator untuk, apa namanya, persiapan tugas akhir, kalau saya sebagai koordinator, maka saya bisa melihat semua channel dari kelompok, atau channel dosen-dosen yang lain, yang ada sebelah kiri ini, saya bisa, apa namanya, melihat bahwa, oh si bapak ini, atau si ibu ini, sudah sampai mana asistensinya, kalau misalkan, oh kurang asistensinya, itu bisa saya peringatkan, tolong tambahkan asistensinya, dan lain sebagainya, karena saya bisa melihat, setiap dosen ini, untuk memberikan asistensi, begitu juga dengan kelompok saya, jadi kelompok saya, itu sama, kalau tadi, itu adalah, bagaimana kita membuat, asistensi untuk, desain, jadi kita bisa mencoretkan desain, tetapi, ada juga, saya membuat asistensi untuk laporan, jadi untuk laporan itu, dalam bentuk PDF, nah ini dalam bentuk PDF, misalkan punyanya, Salsa Bila ini, itu bisa saya coretkan, kata per kata, dan bisa saya perbaiki, kata-katanya bisa saya perbaiki, saya, saya apa namanya, saya lihat, gitu ya, misalkan, ini yang ada coretannya mana ya, saya sudah agak lupa, sebentar ya, yang banyak aja, jadi misalkan, punyanya, Vier ini ya, nah ini, saya bisa melihat, dan saya bisa coretkan, bahkan, kalau misalkan itu sudah oke, misalkan saya sama, anak-anak S2, itu juga melakukan hal yang sama, jadi kalau misalkan dia, laporannya sudah sampai mana, itu dia bisa langsung upload, di, di OneNote saya, gitu, kemudian, dari uploadan OneNote itu, saya bisa mencoretkan, misalkan ada salah, salah tip, typo, kemudian ada, ada, apa namanya, gambar yang tidak benar, dan sebagainya, itu saya bisa coretkan langsung di sini, mohon maaf, ini mungkin karena, internetnya, apa namanya, perlu, agak ma ya, untuk, meng, apa namanya, melut ya, melut, tulisan ya, yang ada di sini, coba saya lihat aja yang tadi, yang punya sasabila, yang sudah, sudah terupload ya, nah ini, beberapa coretan, misalkan, ini kan dalam bentuk PDF ya, ini bisa saya lihat, kemudian, bisa saya coret ya, semuanya, di sini, kalau misalkan dia baik, segeralah saya tangan tangan, tinggal, mahasiswa itu download, nah itu tinggal di print, ya, dalam bentuk PDF, itu, bisa seperti itu, ya, jadi, ini, kayaknya yang sudah diperbaiki ya, ini, semua laporan yang sudah diperbaiki, sehingga tidak ada coretan tangan saya, tetapi intinya hampir sama ya, bagaimana kita mencoret, dan biasanya saya mencoretkannya dengan tablet, ya, untuk, untuk ini, ya, jadi, saya bisa, bisa melihat semuanya, bagaimana dia membuat laporan, dan sebagainya, tetapi, untuk sampai ke laporan, nah ini untuk sampai ke laporan, saya, menggunakan, apa namanya, mind map ya, karena laporan ini sebetulnya tidak main-main, karena laporan ini harus punya struktur yang bagus, ya, harus punya data yang bagus, sebelum dia masuk ke tugas akhir, nah, saya menggunakan yang namanya Myro, ya, nah, Myro ini bisa free, asalkan yang, apa namanya, yang, apa, yang mengupload, itu adalah mahasiswa, dan kita diundang, gitu, jadi mahasiswa itu mengundang saya, satu-satu, gitu ya, nah, kemudian, buat mind map-nya, dan mind map ini, bisa langsung, apa namanya, saat itu juga, ya, saat itu juga, itu berarti, apa namanya, kita bisa engagement kepada mahasiswa, pada waktu, kita misalkan, asistensi, nah, saya biasanya pakai zoom, kemudian, mahasiswa membuka Myro, saya juga membuka Myro, nah, pada waktu saya membuka Myro, saya bisa langsung, apa namanya, menggerakkan, oh, ini salah, misalkan gitu, ini salah, saya, ini harus diganti, itu Myro-nya dia ganti, dan saya bisa ngomong langsung di zoom, nah, itu bagaimana saya, membuat engagement kepada mahasiswa, ini tadi yang laporan, tadi yang di-upload di, apa, di-upload di, apa, di-upload di Teams, di OneNote itu tadi, itu berasal dari, cara berpikir mahasiswa, ya, jadi, mahasiswa ini harus mengumpulkan data dan fakta, yang dikumpulkan bareng-bareng, ya, kemudian, apa namanya, kita coba bareng-bareng untuk melihat, apa sih sebetulnya, bagaimana mereka membangun, membangun pikiran bareng dengan dosennya, misalkan kalau dapanya seperti ini, kemudian apa sih permasalahan persoalan, dari apa yang ingin dibuat, misalkan mahasiswa ini persoalannya tentang akademik asesor, tentang pendidikan formal yang membuat stres, gitu, kemudian dikembangkan, ini kalau cuman pendidikan formal, tidak akan memungkinkan, misalkan enggak gitu, harus ada pendekatan yang lain, mungkin psikologis, psikologis itu, presidennya apa, kemudian akan menjadi isu apa, itu dikeluarkan di sini, coba Anda keluarkan isunya, nah ini saya coba untuk membangun seperti ini juga dengan S3 dan S2, ya bareng-bareng, mereka mengundang Miro, saya kasih alamat Miro saya, kemudian mereka mengundang, kemudian mereka membuat seperti ini, dan saya akan memberikan gambaran terhadap, bagaimana cara menstrukturkan pikiran, di dalam sebuah penelitian kecil, sebelum masuk ke tugas akhir, ini kalau untuk S1, kalau untuk S2, bagaimana dia membangun suatu kegiatan ya, maaf waktunya tinggal sekitar 5 menit lagi, ya, ya 5 menit lagi, oke siap, seperti itu, nanti kita akan diskusi lebih banyak ya, tentang bagaimana ini ya, nah ini kemudian distrukturkan menjadi, itu tadi ya, laporan ini ya, jadi laporan ini kemudian distrukturkan, kemudian kita bisa buka di OneNote ya, kita bisa buka di OneNote, seperti ini, nah laporannya, ini adalah laporannya, itu berdasarkan dari struktur, cara berpikir mahasiswa, yang kemudian kita lihat, mana datanya, mana konsep perancangannya, dan sebagainya, nah kemudian kalau misalkan, kata-katanya sudah bagus, tidak ada typo, baru saya tanda tangan dengan baik, gitu, nah ini saya akan perlihatkan, satu lagi, kalau saya menggunakan, apa namanya, menggunakan tab ya, itu langsung terhubung, ini adalah sharing tab saya, itu langsung terhubung dengan OneNote saya, OneNote saya itu sama persis dengan yang, apa namanya, yang ada ya, persis, asalkan pada waktu kita, apa namanya, pada waktu kita masuk, itu mempunyai, ini sebetulnya asistensi tugas akhir, ya, ini asistensi, ini asistensi untuk, saya langsung coretkan di sana, ini dengan apa, dengan gambar, dengan tablet, saya bisa langsung coretkan, apapun, yang saya inginkan, misalkan, oh ini coba dibuat lingkaran, gitu ya, kemudian, lingkaran ini, coba masuk ke sana, ini bagaimana dengan, pipo, ya, walking, kalau dia, jalan seperti apa, dengan mobil, ini sebetulnya, coretan saya ini, langsung diterima mahasiswa, saat itu juga, saat ini juga, jadi, dia tidak ada lacking, mahasiswa langsung menerima, dan dia menerima, notifikasi, bahwa, oh ternyata, coretan set plan saya, analisis set plan saya itu, sudah dicoret oleh dosennya, dan ini 24 jam, kalau saya lagi senggang, ya saya bisa akan mencoret-coret, punyanya mahasiswa, gitu, jadi, saya saat ini punya, tiga studio, yang langsung bisa saya coretkan, di sini, ini coretan-coretan saya semuanya, itu tentang ini, nah, ini, pada waktu saya mencoretkan, kemudian, asistensi Zoom, itu langsung, saya buka seperti ini, jadi ini punya kamu kan, ya, sekarang kita asistensi, ya, bareng-bareng, apa, apa yang kamu pikirkan tentang, misalkan, open space yang ada di sini, ini open spacenya ini, berguna untuk di mana, nah, itu bisa langsung saya coretkan di sini, dan mahasiswa melihat, dan coretan itu, tidak akan terhapus, ya, dan itu langsung diterima, one note-nya, sama mahasiswa, karena dia punya, account MS Team, ya, di sini, seperti itu. Nah, ini bagaimana saya membuat, apa namanya, engaging terhadap mahasiswa, tetapi, kalau untuk, misalkan, saya, apa namanya, saya asistensi, yang masih di awal, ya, misalkan, saya memberikan kuliah tentang struktur, itu, saya memakai software yang lain, gitu ya, ini software untuk memberikan, saya bisa membuka beberapa, 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 apa namanya, beberapa, layer, ya, nah, ini sebetulnya asistensi saya kepada mahasiswa, pertama kali, misalkan, saya melihatkan sesuatu kepada mahasiswa, itu tentang, gambaran sebuah rumah, misalkan gitu ya, nah, kemudian, saya mengasistensikan, bagaimana menggambar, kemudian, bagaimana, membuat coretan-coretan, ini untuk, biasanya mahasiswa tingkat dasar, nah, kemudian, saya memberikan, mencoret-coret tentang strukturnya, gitu ya, sampai struktur advance-nya, itu, saya dengan, sketsa, ya, ini saya dengan sketsa, nah, seperti ini, ini ada, ini sangat menarik, untuk mahasiswa, dan mahasiswa langsung bisa, barengan sebetulnya, ya, coretannya, tergantung dari layer yang kita buka, itu sampai berapa, gitu, nah, ini yang terakhir, ya, sebelum masuk ke sana, kalau untuk mahasiswa di awal, karena saya juga, apa namanya, mengajar untuk mahasiswa di awal, maka, saya, memakai, misalkan, pakai langsung, kamera kedua, ya, nah, ini mohon untuk, host-nya untuk meng-pin, ya, ini ada kamera kedua, kalau Bapak Ibu melihat, apa namanya, melihat kamera itu, nah, itu saya langsung bisa, mencoretkan gambar, ya, misalkan, sekarang belajar tentang cat air, gitu, saya bisa langsung mencoretkan gambar, langsung di depan mahasiswa, dan saya bisa langsung melihat, nah, kayak seperti itu, bagaimana, coretan-coretan itu, kemudian bisa di, apa namanya, dilihat langsung, ya, sama mahasiswa, misalkan, saya menggambarkan, menggambarkan sesuatu, gitu, pada, pada buku-buku saya, misalkan gitu, nah, itu sebetulnya, mahasiswa langsung melihat, secara manual, dan itu langsung dipraktekan kepada mahasiswa, gitu, dipraktekan untuk, apa namanya, mahasiswa, supaya, apa ya, kita bareng-bareng untuk, menggambar, gitu, jadi, misalkan, latihan untuk perspektif, nah, itu saya biasanya, memakai langsung buku, ya, karena, supaya apa, supaya, kalau misalkan digital itu akan berbeda, Pak, misalkan, enggak gitu, nah, makanya, saya memakai, satu kamera, lagi, ya, memakai satu kamera lagi, untuk membuat gambar, seperti itu, nah, mungkin, seperti itu, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut, ya, bagaimana, sebetulnya, saya, melakukan, ya, melakukan, satu, enjurmen kepada mahasiswa di era digital, seperti ini, ya, terima kasih, Pak, Wendy, nanti kita diskusi lebih lanjut, oke, baik, Pak Donny.